Pasukan Rusia tangkap Andre Hill tentara bayaran Inggris di Ukraina Seorang tentara bayaran Inggris yang bertempur di Ukraina meminta siapapun berpikir ulang sebelum pergi ke Ukraina Andre Hill warga negara Inggris ditangkap pasukan Rusia di wilayah Nikolaiv yang terletak di Baradaya, Ukraina Kepalanya teruka juga tangan kirinya harus digips dan digendong karena luka berat dalam pertempuran Kiev menyuruhkan orang asing datang ke Ukraina untuk bertempur melawan Rusia Moskow percaya setidaknya 7.000 tentara bayaran dari lebih 60 negara menjawab panggilan tersebut Dalam video yang direkam Kementerian Pertahanan Rusia dan dipublikasikan Andre Hill menyuruhkan siapapun tidak memenuhi panggilan pemerintah Kiev Anda benar-benar harus memikirkannya kata Andrew Hill dalam video yang dikutip sputniknews.com Tidak jelas apakah Hill dalam posisi dipaksa membuat pernyataan itu atau sukarela Dalam video tersebut terlihat tangan kirinya dibalut perban dan tangan kanannya berlumuran darah Tentara bayaran itu mengatakan dia menerima pertolongan pertama dari tentara Rusia Dan diyakinkan interrogator dia akan menerima bantuan lebih lanjut Hidupnya pun diyakini tidak dalam bahaya Warga Inggris itu mengatakan dia memasuki Ukraina melalui perbatasan Polandia Mungkin dia bergabung sekelompok 7 tentara bayaran lainnya Tetapi selain itu tidak bisa berkata banyak Ya tidak banyak menerima informasi tidak tahu siapa yang memerintah mereka Hill juga mengatakan meskipun banyak janji akan dibayar untuk kehadirannya Tidak ada seorang pun dari kelompoknya yang penerah menerima uang dari Ukraina Warga negara Inggris itu memiliki 4 anak seorang pasangan yang menunggunya di Inggris Rusia tidak menjelaskan seberapa cepat Hill akan dipulangkan ke Inggris Perkembangan lain Moskow menegaskan setiap senjata yang tiba di Ukraina dari barat adalah target sah bagi angkatan bersenjata Rusia Penegasan disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Diploma top Rusia juga menyatakan Moskow mengetahui rute yang digunakan untuk memasok senjata ke pihak Ukraina Pada Kamis 28 April, DPR Amerika Serikat meloloskan RUU untuk memungkinkan Biden terlibat dalam kesepakatan pinjam-meminjam peralatan militer dengan Ukraina dan negara-negara Eropa Timur lainnya Pemerintahan Biden telah memberi Ukraina bantuan keamanan senilai 3,4 miliar dolar Termasuk lebih dari 5.500 rudal anti-tank sejak Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari Rusia telah berulang kali mengecam aliran senjata yang terus menerus ke Ukraina dari barat dengan mengatakan hal itu menambah bahan bakar ke api menggagalkan proses negosiasi Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zagarova mengatakan pekan lalu kementerian telah mencatat semua negara yang menyediakan senjata mematikan bagi Ukraina Rusia melancarkan operasi militer dengan tujuan mengakhiri kejahatan perang yang dilakukan pasukan Ukraina terhadap warga sipil selama serangan 8 tahun terhadap orang-orang Don Paz Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan Jerman setelah Parlemen Negara itu menyetujui pengiriman senjata berat ke Ukraina Medvedev yang menjabat Presiden Rusia dari 2018 hingga 2012 menyinggung bagaimana akhir perang dunia kedua bagi Jerman di masa lalu Lewat kanal telegramnya Medvedev memperingatkan sikap Parlemen Jerman sekarang akan berakhir menyedihkan bagi mereka Sekutu dekat Presiden Vladimir Putin saat ini adalah Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Pernyataan Medvedev muncul tidak lama setelah Bundestag Jerman meloloskan mosi yang menuntut pemerintah federal di Berlin mengirimkan pesenjataan berat dan lebih komplek ke Kiev Dukangan itu diharapkan memperkuat Ukraina sehingga lebih siap mempertahankan diri menghadapi serangan Rusia Dalam keputusan yang proposalnya berjudul pertahanan perdamaian dan kebebasan di Eropa dukungan komprehensif untuk Ukraina Dokumen itu didukung 586 anggota Parlemen Hanya ada 100 suara menentang dan 7 abstain Proposal itu diusulkan koalisi yang berkuasa dan oposisi demokratik Kristen Mosi tersebut menyerukan percepatan pengiriman senjata yang lebih efektif juga lebih berat dan sistem yang lebih komplek oleh Jerman Anggota Parlemen Jerman memberi catatan pengiriman senjata tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kemampuan pertahanan Jerman sendiri Selama debat pengambilan keputusan anggota Parlemen dari sayap kanan alternatif Jerman dan partai kiri menentang proposal tersebut Selain seruan agar persenjataan berat diberikan ke Ukraina Mosi tersebut juga mendukung semua langkah yang telah diambil pemerintahan Olaf Schol Termasuk sanksi terhadap Rusia dan bantuan dalam penyelidikan dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina Selain itu anggota Parlemen mendukung dorongan pemerintah Jerman Untuk membuat negara itu tidak terlalu bergantung pada energi Rusia Bundesta Jerman mengutuk perang agresif brutal Rusia melawan Ukraina dengan cara yang sekuat mungkin Negara NATO ini menyerah siap ikuti syarat dari Rusia Ketergantungan sejumlah negara Eropa terhadap minyak dan gas Rusia tidak dapat dibantah Ada yang bersikeras untuk menolak import komoditas dari Rusia Ada yang juga akhirnya menyerah Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Zizarto Mengkonfirmasi kepada CNN Internasional bahwa negaranya akan menggunakan skema Pembayaran yang diberlakukan oleh Moskow untuk membayar minyak dan gas Sebanyak 85% pasokan gas kami berasal dari Rusia dan 65% pasokan minyak kami berasal dari Rusia Mengapa? Karena itu ditentukan oleh infrastruktur Zizarto mengatakan tidak ada sumber atau rute alternatif yang memungkinkan mereka untuk berhenti mengimport energi Rusia dalam beberapa tahun ke depan Di bawah skema pembayaran Rusia Importir harus membuka dua rekening bank di Gazprom Bank Yaitu rekening mata uang asing dan rekening rubel Hasil penjualan dibayarkan dalam mata uang asing dolar atau euro Kemudian dikonversi oleh Gazprom Bank ke dalam akun rubel Beberapa negara lain dilaporkan menggunakan skema tersebut Sebuah release dokumen Komisi Eropa pekan lalu juga menunjukkan bahwa mungkin saja Para importir mengikuti ketentuan baru dari Rusia tanpa bertentangan dengan hukum Uni Eropa Para pakar mengatakan sistem pembayaran Rusia memungkinkan Moskow mengakses sumber energinya Terlepas dari sanksi yang diperlakukan terhadap mata uang asing Sebelumnya, Rusia resmi memutuskan untuk menyetop aliran gas ke dua negara Eropa, Polandia, dan Bulgaria Hal itu dilakukan karena kedua negara ini menolak untuk membayar gas dengan rubel Penggunaan mata uang rubel adalah balasan Rusia ke negara yang dianggap tidak bersahabat Karena memberi sanksi akibat serangan Kremlin di Ukraina Pengumuman sudah diberitahukan sejak akhir Maret